Zikir kedudukannya di dalam tasawuf pertama tadi sebagai kaidah dasar Tasawuf itu tadi, ihsan itu cara bagaimana agar iman dalam Agar ibadah sempurna Nah maka iman yang dalam itu adalah yang penuh dengan akhlak Penuh khusyuk, penuh kejujuran, penuh kepasrahan, penuh keridoan Nah pada praktikalnya, orang susah nak berakhlak itu Apabila hatinya tidak dibersihkan Berkaitan dengan hati Nah maka, zikir itu adalah umpama sabun pembersih Untuk membersihkan sifat-sifat tercelak Ini kedudukan zikir ini Dijadikan oleh orang supi sebagai kaidah Atau metode praktikal Yang mana niatnya zikir ini untuk tajkiah Untuk membersihkan Kita istilahkanlah seperti sabun lah untuk membersihkan Yang kotor, pakaian kotor dibersihkan agar bersih Putih Ya Ya